Intro Halo-halo, Bung Roki kita mulai percakapan hari Senin ini Seperti kita juga sudah prediksi ketegangan politik itu terus meningkat gitu ya Dan kelihatannya kalau kita lihat sinyal-sinyal dari sekjen PDIP Hasto Kristianto Ini mulai ada tekanan agar Nasdem segera didepak nih dari kabinet Karena dia analoginya itu yang paling menarik adalah Perobekan bendera Belanda di atas hotel apa ya Di Surabaya dulu hotel yang memutuhi Kalau nggak salah yang sekarang namanya hotel Majapahit gitu Jadi warna birunya yang dirobek Sekarang tinggal warna merah putihnya Karena katanya Nasdem sudah punya calon presiden sendiri Itu mulai itlami juga ini Bung Roki Waktu itu yang merobek bendera Belanda itu adalah pejuang Kalau sekarang yang nyuruh merobek itu ya orang yang ada di dalam Maksudnya merobek yang dari luar Kalau yang di dalam itu pengkhianat justru Jadi ya itu cara membuat metafor juga kadang-kadang kacau Dan saya kira ini sebenarnya nggak terlalu terkejut Kalau ada tekanan-tekanan semacam itu gitu ya Karena memang seperti kita perkirakan akan ada Ketegangan-ketegangan semacam itu setelah Nasdem mendekrasikan Anis Dan sekarang ini di dunia maya mulai diserang dengan Namanya bukan Nasdem lagi tapi dibahas jadi Nasdrun Nasional Demokrat tapi kadrun gitu Karena mengusung Anis masih aja itu narasinya Artinya nggak berhenti orang untuk masuk dalam Islamofobi Itu kan sejenis Islamofobi juga tuh Nasrun itu semacam tema yang diparodikan Tapi di belakang itu ada desain Islamofobi Dan orang pasti langsung menduga siapa yang sebetulnya sih Yang masih doain Islamofobi Ya udah pasti yang menginginkan supaya persaingan politik itu Tidak didasarkan pada politik identitas Kan begitu-begituan aja tuh Jadi bolak-bolak balik lagi disitu tuh Tapi kalau PDIP itu dalam 2-3 hari terakhir ini Sangat intensif untuk memujukkan Nasdem Itu artinya PDIP kehilangan energi untuk memajukan dirinya sendiri kan Kan kalau dalam persaingan politik Kalau Nasdem tumbuh maka PDIP harus tumbuh juga tuh Supaya terjadi konfrontasi pikiran dalam bentuk debat misalnya tuh Kalau PDIP ingin menecehkan Nasdem Itu artinya PDIP nggak mampu untuk menembuhkan dirinya sendiri kan Jadi menunggu orang lain jatuh baru dia merasa unggul Jatuhin dong dalam persaingan yang fair Jadi itu kritik saya Tapi ya itu permainan politik Dan Nasdem juga pasti akan kirim Lagi bikin sinyal baru tuh Dan itu menunjukkan juga sekaligus Memang ide dari Presiden Jokowi Untuk hanya 2 calon Dan itu yang bocor pada SB Memang sedang berlangsung tuh Nah PDIP akhirnya terbaca juga Hanya ingin 2 calon Kira-kira begitu kan Dan itu memang Hashto juga menyampaikan hal yang sama 2 calon Ya itu Hashto kan dari awal juga merasa efisien Jadi sebetulnya PDIP berupaya untuk mendekatkan pada Jokowi Supaya Jokowi nggak marah betul lah pada PDIP Padahal Pak Jokowi juga mungkin merasa Udah saatnya saya bikin kekuatan blok sendiri kan Jadi tetap persaingan itu berlangsung Tapi tanggung itu Kalau PDIP betul-betul ingin menghukum Pak Jokowi Karena peristiwa yang kemarin Ya nggak usah bikin kehebohan Dengan mengatur Pertemuan dengan Ibu Mega Lalu ditafsirkan itu sebagai pertemuan Dua Soekarnoisi Ngapain itu kan Orang juga merasa Iya Presiden Soekarno dulu benar Tapi banyak hal yang juga buruk pada Presiden Soekarno Ya itu menjadikan dirinya Presiden seumur hidup Apa itu yang mau kita tiru? Kan bukan itu kan Yang ingin kita tiru ada cara berpikir Bung Karno yang kritis Yang logikanya bagus Metafornya bagus Cara menjebak orang dalam perdebatan bagus Itu mustinya tuh Jadi ingatkan bagian bagus dari cara berpikir Bung Karno Itu yang nggak terlihat pada PDIP Yang kader-kadernya tidak mampu berpikir seceras Bung Karno Itu aja Dalainnya begitu Dan sebenarnya kita dengan jelas Lihatannya kemarin pertemuan itu Apalagi kan kita kemarin ingat bahwa Hasso menyatakan bahwa ini bicara-bicara Kesinambungan pemimpinan nasional Yang dimulai Bung Karno Bung Mugiawati dan kemudian Pak Jokowi Dan itu artinya Saya kira pasti mereka mengingatkan bahwa Ya harusnya jatuh ke tangan PDIP lagi gitu Itu yang harus diingatkan oleh Bung Mugiawati kepada Pak Jokowi lah kira-kira Jadi harus trak Soekarno lah kira-kira sekarangnya Harus jadi gitu kan Ya jadi terlihat bahwa PDIP itu cemas sekali tuh Akibatnya pindah lagi bandunya Sekarang Pak Jokowi merasa In charge Pak Jokowi bisa distribusikan Sisa-sisa grip dia Sisa genggaman dia itu ke siapa tuh Nah sangat mungkin juga PDIP merasa oh jangan-jangan Jokowi diam-diam Udah bikin gentleman agreement Dengan Pak Surya Palo kan Hal-hal semacam itu Menimbulkan spekulasi Bahwa PDIP tidak siap untuk berkompetisi Karena kadernya kurang Ini saya gambarkan secara deskriptif aja tuh Dan kita bisa uji itu di dalam Ini tadi saya ngomong dengan mahasiswa di Palu Dengan LSM di Palu Dengan juga partai-partai putih yang ada di situ Dan semuanya minta analisis tentang hubungan Ibu Mega dengan PDIP Hubungan Nasdem dengan Hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi Di dalam kondisi Anies dicalonkan oleh Nasdem Dan Nasdem masih bagian dari pemerintah Jadi sampai ke bawah juga orang bicarakan itu tuh Dan orang merasa bahwa Politik Indonesia itu kesak-kusuk diantara mereka aja tuh Jadi hak rakyat untuk memperoleh Perdebatan politik bermutu itu dibatalkan oleh saling jikal di istana Kan tadi teman-teman di Palu menganggap bahwa Ya udah biarin aja kan Ada Nasdem, ada PDIP, ada Pak Jokowi Udah kita mau cepat-cepat lihat kampanye Sampai ke daerah tuh Anies bertengkar dengan Ganjar Ganjar bertengkar dengan Puan Puan bertengkar dengan Prabowo Masyarakat baru menginginkan cara berfikir itu Sekiranya juga seluruh Indonesia menginginkan itu Walaupun saya dan FNN tetap menganggap Wah pemilih itu susah untuk diperlihatkan kualitasnya Kalau masih ada 20% Tapi rakyat menginginkan orang melihat ada pertengkaran langsung Dalam bentuk debat tuh Bukan kirim-kirim sinyal Ini pertemuan batu tulis Yang ini robek bendera Tapi kalau kita lihat sinyalnya Bung Rokim Walaupun pertemuan Sudah langsung dipertemuan batu tulis Kelihatannya Pak Jokowi masih Agenda Pak Jokowi masih jalan terus sendiri Kita kemarin mendengar BPP3 yang bergabung dalam KIB Sudah mulai mendeklarasikan Banten Sudah mulai mendeklarasikan Ganjar Pranowo Dan ini kemarin Di Jawa Timur Muskerwil Musawalah kerja wilayahnya Muswil Muswilnya Jawa Timur Juga menyebut 10 nama Ada nama Anis dan sebagainya Tapi tetap menempatkan Ganjar di urutan teratas Ini kan Dan bukan kadernya sendiri Malah kadernya sendiri Tat Yassin Yang sekarang wakil gubernur Jawa Tengah Malah ditempatkan di urutan ke-10 Saya kira kan ini kita tahu Belaka bahwa ini bagian dari operasi politik Dan merupakan sinyal gitu Bahwa Pak Jokowi terus bergerak juga Dengan agennya yang sendiri Bayangkan misalnya Milenial Kemarin saya masih ngobrol dengan Kalangan milenial Tentang isu lingkungan Bersama Greenpeace Dan isunya masuk tuh Kalangan milenial merasa Apa sih sebetulnya Yang mau kita pilih apa Yang mau kita ikuti apa tuh Ini orangnya siapa sih Jadi ini pemilih Yang pemilih pemula Yang merasa Terus nantinya apa yang mau dipamerkan Dari kasar kusus itu Mereka mengikuti Tapi mereka gak ngerti tuh Kenapa musyada 10 sih Kenapa bahkan Nasdem juga dikritik Kenapa gak satu aja dari awal aneh Kenapa musyik 3 kan Kan bagi mereka aneh Mencalonkan orang Tapi ada 10 itu Itu Dianggap ini kok Kayak sembunyi-sembunyian Ngumpet-ngumpet gitu Atau Mau menang banyak Tapi pasangnya Macem-macem Lalu sebetulnya gak ada yang diunggulkan Jadi memasang banyak orang Itu artinya Gak ada yang diunggulkan Tapi betul tadi Ini saling meraba dulu Kirim-kirim merabaan politik dulu tuh Di antara toko-toko itu kan Tapi kelihatannya memang P3 itu udah Masa P3 itu pasti ke Anies lah Walaupun direkayasa Tapi Kalau saya bertemu dengan mereka Merasa Ya itu kan partai yang bikin tuh Tapi Sosietal base-nya ini Basis di bawah itu Menganggap bahwa Yang paling cocok dengan P3 Ya Anies Intinya kan Bahkan mereka tanya ke saya Itu apa argumenya Kenapa P3 dekat dengan Anies Ya karena Anies beroposisi Dan P3 punya tradisi Beroposisi juga tuh Yang gak beroposisi Sekarang yang Yang memang mencari jabatan Di dalam Pemerintahan kan Ya Dan kita kan Saya sendiri juga pernah berbincangkan Kita juga membahas Adanya forum kabah Membangun itu ya Itu kan Kader-kader senior Orang-orang seperti Pak Mudrik Sangidu Dan sebagainya Kita tahu nih tokoh-tokoh selain Ini tokoh kultural Tiga lah gitu kita sebutnya ya Ya itu Kan perahu retak Itu masalahnya tuh Mau ditempel secara formil Melalui P3 yang resmi diakui negara Padahal P3 itu Berceceran Berserahkan dimana-mana Dan bisa dikembangkan Dengan ide yang sama Ide yang satu Lalu nanti timbul Kedua versi Nanti deklarasi Di sana Anies P3 juga masanya Yang di sana ganjar Lalu orang bingung tuh Tapi orang akan lihat ya Kalau ganjar Deklarasinya rapi Itu artinya ada uang disitu tuh Dan dideklarasikan oleh Elit partai P3 Sementara Soar Somono Arfa Yang sebetulnya elite juga Disingkirkan Lalu orang merasa Oh itu berarti memang Hanya yang dikendaki Adalah ganjar Bukan hasil dari Konferensi dari bawah Kan itu Jadi perpecahan Pasti terjadi Dan selalu Dalam perpecahan Semacam itu Masa itu Yang cair itu Akan pergi pada orang Yang disolimi tuh Jadi semakin Anies itu Dideklarasikan di KPK Ini kan begitu pikirannya kan Jadi Maka orang akan memilih Anies Jadi sebetulnya Anies itu Pertama kali Dideklarasikan di KPK Bukan di Nasdem Nasdem kan kedua Jadi KPK sebenarnya Yang pertama kali Deklarasinya Dan itu justru Yang menjadi heboh Dan dukungan pada Anies Terjadi setelah Firli Mendeklarasikan Anies Sebagai calon presiden Ya 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 Nah ini menarik ini Perspektifnya Orang gak pernah berpikir itu Orang tetap beranggapan Bahwa sekarang ini Yang mendeklarasikan Pertama kali adalah Nasdem Ternyata Anda betul juga Memang KPK Dan gara-gara KPK lah Kemudian Nasdem Buru-buru Segera mendeklarasikan Karena rencananya kan Mereka mau deklarasi Bersama dengan Dengan Demokra Dengan PKS Tanggal 10 November Masih bulan depan Jadi Kalau mau cepat Naik elektabilitas Minta Dideklarasikan oleh KPK Gancar datang Datang aja Minta dideklarasikan Ini bisa jebakan Batman ini Hati-hati Oke Tetapi sebenarnya Dengan apa yang dilakukan oleh P3 Dan kita tahu P3 itu adalah KIB Kita kan tahu Bahwa ternyata Meski pembertemu di Batu Tulis Ya Tetap saja ada Gak ketemulah Antara Bumega Dengan Pak Jokowi ini Kalau orang bilang Seperti satu ranjang Tapi dua mimpi Gitu ya Ya itu Dan Sebetulnya Bukan lagi satu ranjang Gitu ya Konekondor lah Lalu saling kondor Ngoperas bentar doang Kira begitu Jadi Tetap terlihat Yang cemas itu PDIP itu Itu intinya Pak Jokowi yang gak cemas Karena dia merasa Saya udah punya Musya warat kerja Saya udah punya Ganjar segala macam Dan Tetap Pak Jokowi Kendali Masih merabak-rabak Arahnya Tapi dia merasa Lebih firm Sebetulnya Dalam politikan Jadi Tersingkir sebetulnya PDIP Karena itu PDIP butuh Rekonsidiasi Dengan Jokowi Dan publik merasa Ya berarti PDIP lemah dong Katanya Petugas partai Loh kok Minta bertemu Petugas partai Kan panggil aja Maksudnya kan Jadi sinyal itu Menunjukkan PDIP galau Dalam Menghadapi Fenomena Aniesta itu Jadi Jika Anda Baca kemungkinan besar Ini bisa Bisa PDI Justru PDI Yang nantinya Gak dapet partner ya Ya itu Yang kita bahas Lama-lama Orang anggap Ya PDI 20% Iya Tapi kan 20% itu Tiket Yang orang Tanya Terus nonton Siapa disitu Punya tiket Tapi mau nonton Siapa Ibuan tetap Gak bisa naik Suaranya itu Padahal PDIP Berapa minggu lalu Dia bilang Enggak kami akan maju sendiri Kalau maju sendiri Ngapain Masih bertamu Ke Pak Jokowi Orang baca juga Kangen ya Atau Tau lah Bahwa Pak Jokowi itu Sebetulnya Potensial untuk Bikin blog sendiri Di luar PDIP Kan Itu bahayanya Pak Jokowi Sebagai Seorang politisi Yang udah 7 tahun Dia ngerti Itu kimia Kimia politiknya Nanti itu Keunggulan Pak Jokowi Di situ Dia mengerti Kimia politik Tapi kita senang aja Bahwa Cek Cok Lalu berantakan Yang paling senang Ya saya lah Karena saya memang Enggak mau Menginginkan Lihat ada Persatuan Jangan terlalu Terus terang Begitulah Iya lah Pemiluannya curang Ada yang udah 20% Ada yang belum Kok itu Dan kan saya usulkan Terus supaya Kan mestinya Partai-partai Yang gak punya Kuota 20% Itu rame-rame Bikin deklarasi Bahwa kami Membebarkan fraksi Kami di DPR Itu baru ada kejutan Kan gak ada soal Kan bubarin fraksi DPR Bikin orang Oh ya Itu ada pemberontakan Etis Di situ Oke Dan di tengah situasi itu Tekanan-tekanan Dari Masyarakat Terhadap pemerintah Masih terus berlanjut Karena Hari ini Tanggal 10 Oktober Itu pencananya Buruk juga akan turun Dan nanti kembali Pada tanggal 12 Juga akan turun Unjuk rasa besar-besaran Lagi di Jakarta Kalau kemarin kan Sempat Sempat Mungkin Isunya Lebih terkesitakan Juruhan Dan juga soal Deklarasi anis Tapi Sekarang ini Unjuk rasa Baik mahasiswa Maupun guru Masih terus jalan terus Menurut Nanti Begitu ada sinyal Buruk itu Mulai sedikit berpihak Nanti buruk dianggap Sebagai Budrun 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 Padahal sensasi kita Hari ini Hal yang Sensasional Adalah Anis itu Terus-menerus Dibuatkan Upacara Di Palu Tadi juga Banyak betul orang Yang deklarasikan Anis Saya Bertemu dengan mereka Dan Saya anggap Ya silahkan aja Karena dianggap Bahwa Kasian Anis Tuh Gak ada yang belain Jadi akhirnya Dia dibela oleh rakyat Itu yang saya bilang Konyolnya KPK Itu Menyudutkan Anis Pada saat Orang ingin cari alternatif Kan Begitu kan Ya ya Oke Baik Terima kasih Bung Roky Bagi kita Semakin banyak yang Menyalurkan diri Semakin bagus Buat kita juga ya Walaupun tetap aja Pijakannya harusnya jelas Ya ini 0% Kalau kita kan posisinya Ya Tetap itu Anis jangan lupa Kita akan uji anda Dapur 0% Dapur 20% Itu kita ucapkan aja Yang gak ada yang kita tutup-tutup Oke Terima kasih Bung Roky Yeah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton